Selamat pagi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, dimanapun berada, berjumpa kembali dengan Sugeng Pramono dalam Renungan Lukas 9 ayat 57-62. Mengikut Tuhan Yesus berarti menjadikan beliau sebagai prioritas utama di dalam hidup. Maka seorang pengikut kristini yang sejati seharusnya tidak mementingkan hal-hal yang bersifat materi. Mengikut kristus juga bisa berarti melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang mengalihkan perhatian dari kristus. Mengikut kristus pun harus dilakukan dengan segera tanpa mempertimbangkan banyaknya kepentingan yang ada di dalam dirinya dan harus ditinggalkan. Apakah dengan mengatakan semua itu, Tuhan Yesus sedang memperingatkan orang tentang betapa susahnya mengikutinya? Sebenarnya bukan maksud Tuhan Yesus untuk melemahkan semangat orang yang tidak mengikutinya. Beliau ingin orang benar-benar memahami makna menjadi murid Kristus. Jangan dikira karena ikut Tuhan Yesus, maka akan mengalami kelimpahan harta ataupun kesuksesan secara tiba-tiba. Mengikut kristus memang merupakan hak istimewa, tetapi jalannya tidak selalu mudah. Namun kalau mengingat bahwa hidup dan nyawanya telah diserahkan ganti kita, darahnya telah dicurahkan untuk menebus hingga kita menerima anugerah keselamatan, Apakah yang dapat kita persembahkan kepadanya sebagai ucapan syukur selain suatu komitmen bahwa akan mengikut beliau dengan segenap hati? Sabda Tuhan hari ini menuntut kita untuk mengambil keputusan yang jelas tentang mengikut Yesus. Beliau yang memanggil kita dan mengutus kita yang mengendaki agar kita pun mengikutinya dalam perjalanan menuju Yerusalem. Tanda petik, perjalanan Tuhan Yesus menuju Yerusalem kiranya menjadi persiaraan hidup kita menuju Kristus. Di jalan itu tentu banyak rintangan, pilihan-pilihan yang mengugah hati, membuat larut dalam kenikmatan itu, Atau mungkin membuat kita jatuh. Di jalan menuju Yerusalem surugawi, Tuhan Yesus mengingatkan kita untuk membuat pilihan yang tepat, yaitu mengikutinya dengan sepenuh hati. Mengikuti Tuhan Yesus berarti berani bersaksi di tengah-tengah dunia, lingkungan masyarakat, dan keluarga kita. Kita hendaknya berkomitmen untuk melakukan kehendaknya di dalam hidup, Sambil bersyukur sebagai orang merdeka, yang membawa Tuhan Yesus sebagai kebenaran yang memerdekakan semua. Yohanes 8 ayat 32 Salam dan doa, Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Amin.